Video kali ini mengandung spoiler untuk game Horizon Zero Dawn. Jika kalian berniat akan memainkan game ini, sangat gue sarankan untuk segera menyelesaikannya sebelum kalian menonton video ini. Pada abad pertengahan ke-21, umat manusia telah membuat kemajuan teknologi yang luar biasa, khususnya di bidang robotik dan programming. True AI telah ada setidaknya sejak tahun 2044. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang pembuatan robot berkompetisi untuk meraup keuntungan dari pasar militer. Semuanya berawal dari orang ini. Dia bernama Theodore Farrow, atau biasa dipanggil Ted Farrow. Theodore Farrow lahir pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, ia mengambil jurusan bisnis dan manajemen di Universitas California selama 2 tahun. Sampai pada akhirnya, ia keluar pada tahun 2033. Dan mendirikan perusahaan yang bernama FAS. Kepanjangan dari Farrow Automated Solutions. Perusahaan tersebut bergerak di bidang robotik dan juga teknologi. Perusahaan ini memproduksi robot yang dimaksudkan untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Oh iya, alat bernama Focus yang dikenakan oleh Eloy di samping kepalanya, itu juga adalah buatan dari perusahaan FAS ini. Ceritanya di sini, perusahaan FAS sukses besar. Sampai pada tahun 2040, ada krisis yang terjadi. Membuat Farrow menyewa enjiner robotik muda brilian, yang bernama Dr. Elizabeth Sobek, yang baru saja lulus dari kuliahnya. Elizabeth bekerja di perusahaan FAS dan membuat robot yang istilahnya Go Green, untuk menjaga dan merawat kondisi di sektor lingkungan, di saat krisis sedang berlangsung. Berkat usaha dari Elizabeth, FAS sukses menstabilkan krisis di sektor lingkungan. Nama perusahaan tersebut semakin mendunia. Dan juga, FAS secara rahasia ikut di dalam projek yang bernama Firebreak. Jadi, Firebreak ini adalah projek rahasia dalam usaha untuk menstabilkan gunung berapi aktif yang berada di bawah taman nasional yang bernama Yellowstone. Berkat keberhasilan akan hal ini, Ted Farrow sendiri meraih kesuksesan dan popularitas yang sangat tinggi. Sampai-sampai disebut sebagai orang yang menyelamatkan dunia. Kemudian, pada tahun 2048, Farrow memutuskan untuk terjun ke pasar militer. Keputusan Farrow inilah yang membuat FAS menjadi perusahaan tersukses di dunia. Mendominasi pasar militer hingga tahun 2053. Membuat Farrow menjadi triliuner pertama di dunia. Tapi, dengan kesuksesan yang diraih oleh Farrow tersebut, membuat Elizabeth merasa khawatir. Di sini, Elizabeth sebenarnya dari awal tidak setuju akan keputusan Farrow yang terjun ke pasar militer. Kemudian, Elizabeth memutuskan untuk keluar dari FAS dan membuat perusahaan robotiknya sendiri. Yang ditargetkan pada sumber daya lingkungan dan alam. Untuk lebih gampangnya, Elizabeth membuat robot yang go green, ramah lingkungan, serta bertujuan untuk merawat dan menjaga alam. Seperti robot untuk menghilangkan polusi atau memperbaiki kualitas air. Sedangkan Farrow sendiri lebih mengarah ke pasar militer. Ia membuat berbagai macam robot untuk keperluan perang antar negara. Melihat perusahaan Elizabeth sebagai saingannya, Farrow menuntut Elizabeth, kemudian memproduksi robot militer dengan lebih banyak agar Elizabeth kalah bersaing. Terlalu serakah dan ingin mengalahkan Elizabeth, Farrow membuat tiga lini robot induk yang dapat berfungsi secara otomatis. Tiga robot induk tersebut adalah Corruptor, Deathbringer, dan yang terakhir disebut Metal Devil. Ketiga robot ini mampu belajar otodidak layaknya AI, sekaligus beradaptasi terhadap lingkungan. Farrow menenamkan teknologi yang disebut Bio Organic Conversion di ketiga robot ini. Membuat mereka mampu mengkonversi bahan organik seperti dedaunan menjadi energi, atau bahan bakar untuk robot itu sendiri. Tak hanya cerdas, satu dari ketiga robot, yaitu Metal Devil, dapat memproduksi robot-robot lain dalam jumlah yang sangat tinggi dan juga cepat. Seperti yang gue bilang tadi, hal ini bertujuan untuk mengalahkan perusahaan dari Elizabeth dalam segi penjualan dan produksi tentunya. Ketiga lini dari robot induk tersebut mengalami permintaan yang sangat tinggi di kalangan militer, dan mulai dipesan untuk keperluan militer di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, pada tahun 2064, robot induk yang telah terjual ke grup militer yang bernama Hearts Timur Energy Combine mengalami glitch dan berhenti berfungsi. Robot tersebut menolak perintah kemudian menyerang para pemiliknya sendiri. Terima kasih. And I'll take that lunch Alone This Isn't a glitch It's a catastrophe Fully aware It's bad Bad? Jesusless It's not bad, Ted It's apocalyptic You built a line of killer robots Peacekeepers That consume biomass as fuel In emergencies And you made them capable of self-replication Limited, self-manufacture, controlled Not anymore The glitch-severed chain of command The only nation this swarm answers to now is itself You think I did Everything else is just food And at the rate it's replicating, Ted It will strip the Earth bare in 15 months We're not talking fall of civilization We're talking extinction I get it, Liz So how do I stop it while it's contained? It's not contained It can't be You know what I mean? Right Before the truth kicks out, you mean? Liz, I will do anything you say Keep working it And whatever you recommend, I'll do I'm gonna hold you to that, Ted Sampai pada akhirnya, Elizabeth menemukan hal yang mengerikan Robot induk yang mengalami glitch Lebih tepatnya si Metal Devil Sudah tidak bisa diperbaiki Dan bergerak secara default Mengkonversi segala tumbuhan organik yang ia temui Dan merubahnya menjadi energi Untuk memproduksi robot-robot yang lain Kenapa enggak dimatiin aja bang? Kan Faro yang buat robot itu Tidak semudah itu Dikarenakan Faro juga menenamkan sistem keamanan enkripsi canggih Yang dinamakan Polyphasic Entangled Waveforms Yang level OS-nya di atas standar militer Semuanya ada maksud dan tujuan Agar robot induk tersebut imun terhadap hacking Ataupun sabotase Superkomputer yang paling canggih sekalipun Perlu waktu 50 tahun Untuk memecahkan kode Guna mereset robot induk ini Semua ini adalah keinginan Faro Dalam meningkatkan sistem keamanan OS dari robotnya Karena terlalu tingginya Tingkat keamanan robot tersebut Menjadikannya bumerang untuk Faro sendiri Kecerobohan Faro menyebabkan hilangnya Semua kehidupan di bumi Metal Devil sendiri sudah tidak dapat dihentikan Dikarenakan sekarang mereka mempunyai fikiran sendiri Untuk mengambil segala aspek kehidupan yang ada di bumi Tentu disini umat manusia sudah berusaha melawan Dengan segala kekuatan militer yang ada Namun karena Metal Devil memproduksi terlalu banyak robot Dengan jenis yang berbeda pula Mereka semua tak dapat terkalahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!